Hingga menjelang tahun 2021 berakhir, masih ada sekitar 45 ribu warga keturunan Uyghur yang menjadi pengungsi di Turki. Mereka hidup tanpa status tinggal yang jelas dan kesulitan memenuhi kebutuhan pangan, kesehatan, bahkan pendidikan dalam kondisi serba terbatas. Mayoritas dari mereka adalah bangsa Uyghur yang lari dari Kinziang, Cina. Lari dari persekusi yang diperima muslim Uyghur selama puluhan tahun terakhir di Kinziang. Banyak anak keturunan Uyghur yang tidak bersekolah formal, dikarenakan keluarganya tidak memiliki biaya. Belum lagi banyak yang berstatus yatim dan tidak memiliki sosok pencarian afkah yang bisa membiayai sekolah. Alhamdulillah, aksi cepat tanggap menyampaikan amanah sahabat dermawan berupa bantuan biaya pendidikan kepada anak-anak di Zeytinburnu, Istanbul, Turki. Bantuan pendidikan untuk anak-anak Uyghur ini merupakan bantuan dari dermawan Indonesia. Sahabat dermawan, mari kita terus ulangi kebaikan ini. Semoga bantuan ini mampu memupuk semangat belajar anak-anak dan mengangkat kerajaan keluarganya. Dari Istanbul, Turki, Lim ACT TV melaporkan. Terima kasih. Terima kasih.